selamat malam bapak terima kasih tes waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya saya atas nama Flaviana Susanti Murti NIM 2003030085 jurusan sosiologi kelas C semester 2 saya akan menerjemahkan buku teori sosiologi yang ke delapan Fragment dari Smerz Life Unmade Georg Siminal lahir di Brilin pada tanggal 1 Maris 1858 ayahnya seorang partner diterkenal pabrik coklat meninggal saat Gerong masih kecil seorang teman dari keluarga pendiri penerbit musik internasional diangkat sebagai walinya dia meninggal kansminel banyak uang yang memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana sosialitas sebagai bentuk permainan masalah etis dan solusi mereka secara khusus ada dua masalah keramahan yang harus diselesaikan dengan kekuatan ini salah satunya adalah fakta bahwa individu harus berfungsi sebagai bagian dari kolektif yang dia hidup tapi itu pada gilirannya yang memperoleh nilai dan peningkatannya sendiri dari kolektif ini fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute bundaran untuk tujuan tersebut dari seluruh tetapi kehidupan keseluruhan pada gilirannya memiliki hal yang sama berfungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu egoisme individu vs kesempurnaan diri individu sebagai nilai objektif formulasi yang disajikan menurut saya untuk mengambarkan canteran antara kedua pihak yang jauh lebih kompresif daripada pengurangan adatnya ke dikotmi egoisme altruisme di satu sisi supaya individu untuk keutuhan muncul sebagai egoisme yang kontraks dengan altruisme darinya yang memesan dirinya menjadi masyarakat sebagai selektifitasnya namun di sisi lain pencarian masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak dan yang sering membuat spesialisasi vidual ini yang sangat satu isi dan bahkan antropi akhirnya dorongan individu terhadap kesempurnaan dari belum tentu merupakan ekspresi terhadap kesempurnaan diri belum tentu merupakan ekspresi egoisme ini mungkin ini mungkin juga merupakan ideal objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan dan personal secara pribadi di trends tapi nilai sumber pribadi yang direalisasikan dalam kepribadian sosial vs manusia interpretasi ini tidak dapat menyelesaikan kontra dasar antara individu dan masyarakat dan kontras terkait yang berkaitan dengan konten yang sama tetapi mata air dari pandangan dunia utama lainnya disarankan oleh analisis modern dari konsep-konsep sosiologi tertentu itu saja hasil review buku ke-8 yang saya terjemahkan Bapak sekian dan terima kasih terima kasih